Halo, selamat siang ya bagi para pilot drone Kali ini saya akan sedikit mendemonstrasikan hasil repair daripada Phantom 4 Pro Plus RC nya ya Yang habis diservis, sebelumnya remote ini sudah pernah dikirim ke tempat servis lain Ya dengan keluhan bahwasannya remote ini tidak bisa mengeluarkan gambar Dikirim dari Kalimantan atas nama Mas Darmansyah Nah ini Mas Darmansyah Pada waktu masuk tempat lain itu diklaim bahwasannya LCD nya rusak ya LCD nya rusak dan mengeluarkan biaya estimasi yang cukup membuat kita tercengang ya Setelahnya gitu ya Dengan total biaya dengan kisaran 6 juta Karena dengan harga yang tidak puas Maka Mas Darmansyah memutuskan untuk mengambil RC nya Remote control nya lalu dikirimkan ke rumah drone Saat itu kami langsung cek dan ternyata kerusakannya pada IC controller video nya ya Tidak jadi penggantian LCD namun kita cukup merepair nya Sehingga dapat memongkos total biaya yang cukup banyak yaitu sekitar cuma 3 juta Dari total 6 juta biaya estimasi dari tempat lain Kita berhasil kita memotong 3 juta atau sekitar separuh harga dari total biaya Yang sudah dikeluarkan dari tempat lain Di video kali ini saya akan juga sedikit memberikan informasi bahwasannya RC Pantem 4 Pro Plus ini kita bisa mengkonekkan Atau melingking RC Pantem 4 Pro Plus ini dengan semua jenis Pantem 4 Jadi sebenarnya Pantem 4 Pro Plus ini tidak hanya digunakan untuk Pantem 4 Pro saja Untuk demo kali ini Saya akan mencoba menunjukkan bahwasannya RC Pantem 4 Pro Plus ini Bisa dikonekkan ke Pantem 4 Standard Pantem 4 Standard ini juga Pantem 4 Servicer yang datang jauh-jauh dari Rio Ini yang akan kita coba untuk dikonekkan dengan atau dikawinkan dengan Pantem 4 Pro Plus ini Oke langsung saja sekalian kita melihat bagaimana sih penampilan RC Pantem 4 Pro Plus ini Kita hidupkan saja Untuk cara menghidupkannya sama dengan seri-seri Pantem 4 yang lain Yaitu kita tekan satu kali Lalu kita untuk kedua kalinya kita tahan sampai berbunyi tinilit Lalu kita lepas Ya Ya Disini sudah terlihat RC Pantem 4 Pro Plus yang sebelumnya mati Tampilannya Kini sudah kembali normal dan sudah layak untuk digunakan bekerja lagi Atau bisa digunakan untuk mencari dolar-dolar Bundi-bundi rupiah ya Nah Untuk next step selanjutnya Sebelum kita mengkonekkan dengan Pantem 4 Standard Yang secara defaultnya atau secara pengaturan awal RC ini digunakan untuk Pantem 4 Pro Atau digunakan untuk Pantem 4 Advanced Lalu bagaimana caranya untuk mengonekan dengan Pantem 4 Standard Caranya cukup simpel Kita tinggal pencet masuk ke blank screennya ya Atau masuk ke aplikasi DJI Go nya Yang sudah disediakan di Pantem 4 Pro Plus Yaitu tinggal pencet Tombol titik atas titik ini Titik-titik ini Ini sama halnya dengan Kalau kita mengkonekkan Pantem 4 Pro Ke Pantem 4 Standard sama Tinggal kita pencet Tombol 3 titik ini Masuk ke menu settingan Remote Control Sedikit aneh ya Bahasanya rata aneh-aneh Masuk ke Remote Control Pada bagian terakhir ini Kita mendapatkan Advanced Setting Kita bisa melihat Advanced Setting Yang artinya Pengaturan lebih lanjut Kita bisa membukanya langsung Disini ada pengaturan Pantem 4 Nah Pada waktu saat ini kita lihat ke Pengaturan lebih lanjut Atau kita sudah masuk ke Advanced Setting Ya kita sudah bisa melihat Change the Remote Control That will disconnect your aircraft From the Remote Control Ya kita bisa memilih Remote ini dikonekkan ke drone apa Gitu Disini ada Kita buka Ya Ada Pantem 4 Pro Pantem 4 Advanced Sama Pantem 4 Biasa Atau yang biasa kita sebut Pantem 4 Standard Begitu ya Nah Karena kita mau mengkonekkan Dengan Pantem 4 Standard Malah langsung kita pilih Pantem 4 Standard Aja Ya Langsung kita pilih Back Ya kan Lalu kita keluar Setelah itu Step 1 Sudah selesai Seharusnya kita harus langsung Merestart RC Control ini Karena sudah Saya pilih di pilihan awal Bahwasannya RC ini sudah Pantem 4 Kita tinggal melinking saja Yaitu Atau mengkonekkan RC ini dengan Ceren Pantem 4 ini Bagaimana cara mengkonekkannya Simple saja Caranya sama dengan Sebelum-sebelumnya Atau caranya sama dengan Cara yang lain Yaitu kita buka Pilih menu Pilih remote control Lalu ke remote control linking Oke Sudah bunyi titit-titit Dan lampu indikator Sudah berwarna Biru Kita hidupkan drone nya Iya kan Oke Oke Drone sudah selesai hidup Dan Disini Remote control masih belum terkonek Ya Disini juga masih berwarna merah Kedip Lalu bagaimana cara mengkonekannya Cukup simple Kita cari Bullpoint Atau benda-benda yang Lancip ya Yang bisa buat menekan Tombol disini Tombol linking nya Di drone nya Pencet tombol ini Sampai warnanya bergedip Ya Kita pencet 3 menit 3 detik sorry Ya kita lepas Dan Kita tunggu Ya Sudah terkonek Oke Trone sudah terkonek Dengan RC P4 Pro Plus Begitu Nah Nah Wehe Saya kelihatan ya Gak usah Lihat Mbak teknis itu Mbak teknis yang biasanya Sering muncul di rumah Drone ya Nah Disini P4 Pro Plus Sudah berhasil terkonek Dengan Phantom 4 Standar Ya Jadi Sebenarnya Phantom 4 Pro Plus itu Bisa dikonekkan dengan Seri Phantom 4 Apapun Begitu Semoga Membantu Dan Flip Flies Tantap Bisa dikonekkan dengan P4 Pro Plus Bisa dikonekkan dengan P4 Pro Plus